Intro Halo semua, selamat datang di podcast kita PPG Pengenalan Profesi Legal Nah, untuk episode pertama, kita mau bahas tentang Jaksa Pengacara Negara atau JPN Sebelumnya, kenalin dulu nih, kita dari kelompok satu Jaksa Gue Tadila, dan disini gue ditemani dengan Torik dan Imal Silahkan perkenalan Halo guys, kenalin Oke Hari ini kita mau bahas apa, Dim? Berat Jaksa Iya, Jaksa, gue tau Tapi lebih spesifik dong, Torik Hari ini kita mau bahas soal profesi Jaksa secara umum dan Jaksa sebagai pengacara negara Nah, bagus gitu dong, Torik, Dil Gak ramah lah, bintang satu Oke, oke, kita balik lagi ke materi Nah, baru aja gue bilang kita bakal bahas soal Jaksa Tapi kalian tau gak Jaksa itu apa? Tau lah, Jaksa kan pegawai negeri sipil dengan keunangan khusus Lu tau dari mana? Tau udah dimuluh lah Coba lihat pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jawatan fungsional Yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas fungsi keunangan yang berdasarkan undang-undang Nah, benar itu Kalau kita lihat nih ya, Jaksa itu kerja di suatu lembaga negara yang namanya kejaksaan Dan, kalau kita berujuk ke pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 11 tahun 2021 Yang memiliki kejaksaan itu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penyikutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang Hmm, oke, bagus, kalian dapet 100 Terus, kalau tugas dan kewenangan Jaksa, kalian beritahu gak? Waduh, apa ya? Apa ya? Ya, harus dideduksi itu nilai 100 nya Oke deh, gue yang jelasin Jadi, tugas dan kewenangan Jaksa itu Kalau menurut pasal 30 undang-undang nomor 11 tahun 2021 Ada kurang lebih 6 tugas dan kewenangannya Yaitu, ada di bidang pidana, perdata, kata usaha negara, ketertiban dan ketenteraan umum, pemulihan aset, intelijen penegakan hukum, dan tugas kewenangan lainnya Nah, barusan udah gue jelasin, di Jaksa tugasnya ada 6, jadi bukan cuman penuntut umum aja Tapi menurut kalian, persepsi masyarakat umum soal Jaksa itu kayak gimana ya? Ya, kayaknya sih sekedar penuntut umum aja ya di persidangan gitu Betul-betul, kalau NETV cuma kayaknya jadi penuntut umum doang perannya Nah, disitu tuh salahnya Karena Jaksa juga bisa berperan yang lain Bahkan sebagai pengajaran negara loh Bener kan? Oh iya, bener Karena, kalau kita lihat nih ya Pasal 30 ayat 2 undang-undang kejaksaan Kalau di bidang perdata atau tun Dengan seberat puasa khusus nih Jaksa tuh bisa juga loh Mewakili negara atau pemerintah Baik dalam ataupun luar pengadilan Betul, tapi jangan sampai disamakan dengan advokat ya Karena advokat tuh diatur dengan undang-undang advokat Jaksa sendiri hanyalah mewakili kepentingan harkat dan martabat negara Dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Oke, lu sempat bilang kalau Jaksa pengacara negara mewakili negara Tapi yang dimaksud dengan negara itu siapa ya? Negara menurut pasal 24 ayat 2 perpres nomor 15 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketua atas Perpres nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Adalah lembaga instansi negara, lembaga instansi komunitas pusat atau daerah Dan BUMN atau BUMD Oh, terus tugasnya apa aja ya? Ya, kalau kita lihat pasal yang sama Itu meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbang hukum, dan juga tindakan hukum lainnya Hmm, tapi benar gak ya? Kalau dalam wakili, Jaksa selaku pengacara negara tetap mengikuti alur dan prosedur yang berlaku pada umumnya Dalam bidang perdata maupun kekausahaan negara Misalnya dalam model litigasi maupun non litigasi kalau perkara perdata Iya, benar Nah, contoh nih dalam model non litigasi misalnya Itu mengikuti prosedur negosiasi Terus menerbitkan akta perdamaian berdasarkan kuasa khusus Sementara kalau dalam proses litigasi Maka Jaksa beracara sebagai kuasa hukum Mengwakili kewenangan dari negara Hmm, terakhir nih Penggunaan Jaksa sebagai pengacara negara ada keuntungannya gak sih? Ada dong, Jaksa pengacara negara mewakili pemberi kuasa menurut undang-undang Biar tidak menolak kuasanya Yang diberikan pemberi untuk mewakili negara Nah, penggunaan lainnya juga ini gak ada yang namanya lawyer fee Kayaknya lawyer-lawyer perumumnya Serta tidak menyebabkan yang namanya conflict of interest atau conflict of pentingan Karena gak mewakili pengorangan Tapi mewakili negara dan menjaga juga yang namanya pindahan korupsi Hmm, gitu Jadi dapat disimpulkan bahwa kejaksaan dalam hal ini Bertindak sebagai pengacara yang dilimpahkan kuasa khusus dari negara atau pemerintah Oke teman-teman Dari penjelasan itu semua Semoga semakin big brain Dan menambah pengetahuan mengenai apa itu Jaksa Dan lebih spesifik lagi Jaksa pengacara negara Semoga kalian suka episode pertama ini dari Podcast PPJ Gue Kalila, Bang Torik dan Dinal Mengucapkan terima kasih Jangan lupa buat like dan subscribe Hei, makasih teman-teman Daaaah